Kenal, 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 kenal Bapak Haritano dan Ibu Liana ini merupakan luar biasa hari ini ya Terima kasih sudah jadi bagian dari kita kembali Suatu kehormatan yang sangat luar biasa Dan kita akan menuju ke target Target ini luar biasa, beliau bekerja keras untuk bertahan hidup Ujiannya bukan hanya dari luar, tapi dari dalam Karena salah satu anaknya ada yang spesial Nah, si Bapak ini akhirnya berusaha dengan keras untuk bertahan hidup Untuk membiayai keluarganya dengan cara cuci steam Jadi cuci steam ini dia kerja, Pak, sama orang Yang dicuci mobil? Iya, cuci steam mobil Sama mobil, sama motor Iya, dia kerja sama orang Tapi ya seperti kita ketahui, cuci steam ini sekarang bersaingnya di mana-mana Sehingga mungkin penghasilannya tidak seperti waktu pertama-tama kerja di tempat itu Tindak gampang untuk dapat jadi pelanggan gitu Seperti kita ketahui, banyak banget orang yang kerja di suci steam ya, Pak Oh, berapa? Oh, banyak orang? Siapa ini? Siapa? Kenal ya? Siapa? Kenal ya? Kenal nggak? Kenal, kenal, kenal Ya, baik Ya, target kita ini, Pak Adeden Selamat siang, Assalamualaikum, Pak Adeden Waalaikumsalam Assalamualaikum Boleh berhenti dulu kerjaannya Iya Ya, udah Baik, ini perkenalkan dulu Ya, Pak Adeden Bapak Ada-ada, ibu Kenal Ibu siapa? Ini ibu Liliana, istri saya Boleh Ini, Pak Satu hari berapa mobil cuci? Nggak tentu, Pak, tergantung dari ramainya Kalau ramai benar 7 kali, 7 kali, eh, 7 unit 7 unit Sehari Sehari Buang makannya 15 ribu Per mobil dikasih berapa? Kalau per mobil, kalau satu cahil nyuti sendiri, 10 ribu 10 ribu? Cuman kalau berdua, 5 ribu, 5 ribu Berdua Oh, berdua Disip banget ya Iya, bener Karena tiap hari tergoyur air Bener Dan ke Pak, kenapa ya? Itu yang colok liri, Pak, dari kecil Asal mana, Pak? Kalau saya, asal Bogor, cuman ngakhir Jakarta Oh, lahir Jakarta Iya Oke, udah berkeluarga pastinya ya Alhamdulillah, udah, Pak Punya anak dua Punya anak dua Yang itu sekolah, SMK, kelas 3 Usia berapa, Pak? Eh, usia saya 53 Kalau istri, usia berapa? Istri usianya 39 Kalau anak 18 tahun 18 tahun Paling besar Paling kecil, 13 tahun Yang kerja ada lagi selain berapa? Ah, istri dagang, Pak Oh, istri dagang? Dagang di situ, Pak, Dok Yang ada payung Nah, itu juga belum lama Ada sebulan lebih Musibah, Pak Pohon jatuh Ketibaan para istri saya Waduh Itu Itu Hidungnya keluar darah, Pak Bukan saya pohon Ini apa, ada ini saya ngomong Pohon yang dimana jatuh? Yang ini, pohon buah siri, Pak Tumpang, Pak Tumpang, yang tertarik Yang tertarik Kita boleh lihat, ya? Yuk, kita lihat, yuk Itu pohon buah siri, Pak Itu pohon buah siri, Pak Itu pohon buah siri, rumbu Rumbu ke sini, ini sampai penyok Oh, ini yang rumbu? Iya, ini sampai penyok, Pak Ini, itu Ini, Bapak, jualan apa? Ini jualan, ini kopi Minuman, gorengan Oh, kopi, Pak Gitu, kalau pagi Gitu, kalau pagi Gitu, gorengan Ini, ini lagi modal gak ada Oh, modalnya gak ada? Gak ada, modal kecerengai Bodanya gak ada, Pak Makanya saya korbanin Makanya gak ada isinya? Iya Gak ada isinya ya? Ini pohon itu, Pak Pohonnya tumbang, Pak Tendanya ini ya? Roboh, kena Ini juga tenda-tenda tetangga Pas saya minjem ini Tadinya payung sendiri Patah Telah saya juga Minjem sama tetangga Gitu Istrinya sekarang? Ini warnanya emensi ini, Pak Oh iya Biruk, warnanya hijau merah Hajiwi Istrinya di rumah Di rumah Masalahnya, anak saya ring-ringan Yang kecil Gitu, kan Ada kekurangannya anak saya Bapak, yang saat ini yang paling berat di alamin apa nih? Mungkin bisa curhat sama kita Yang saat ini yang jadi problem utama ya? Emang sih, saya sih Cusatnya, Pak Pengen anak jadi orang, Pak Anak jadi orang Yang besar itu Supaya Jangan cek ayah saya lah Susah begini Gitu Jadi anaknya harus sekolahnya Sampai perguluan tinggi Harus selesai Iya Pengen saya begitu Cuman anak sih emang Mintanya kuliah Cuman saya bingung Biaya kuliahnya ini Mahal ya Ya mudah-mudahan nanti Bapak dapat rezeki ya Amin Amin Harapnya mudah-mudahan bisa terwujud Amin Amin Baik, jadi kita penasaran Di balik Bapak yang Tegar ini Pengen istrinya seperti apa gitu ya Gimana istri? Boleh, silahkan Pak Ayo Di rumah Di rumah, Pak Oh di rumah Maka dia tinggal Pokoknya deket nggak? Mas, jepet, Bu Oh deket, oke kita Selesai Ayo Ini warga sini ya Hal Wah Baik, artinya Bahadinya Maka tadi kita lihat Yang paling simple adalah Ingin mewujudkan cita-cita anaknya Bener, bener Pak Kadang nggak ada orang tua yang pengen Anaknya susah seperti orang tuanya Jangan mau Jangan sampe lah Pak Anak ngikutnya cita-cita susah lah gitu Pak Ya Pengen sih ngangkat-ngat dari orang tua gitu Pak Iy Maka inginannya pengen kuliah lupa Tapi kalau kerja gini tadi kata Pak Hary nggak mungkin ya tapi saya mau tanya sekarang sekolahnya bagus nggak anaknya hasilnya pak saya bukan ngomong ini pak, dia ngikut negeri semua dari SMP SMK negeri, dia ambil jona jona prestasi semua oh dapet ranking alhamdulillah ranking wah bagus pak kalau begitu kalau tinggal di sini sudah lama di rumah ini dari lahir pak, dari rumah sendiri ya apa kabar eh pak jadi ini rumah sendiri pak? rumah orang tua, rumah cair kumpang katanya oh iya, orang tua masih ada? orang tua ada, orang tuanya ada apa kabar apa kabar apa kabar apa kabar di sekolah di sini ya pagi 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 Assalamualaikum ini siapa? saya Ibu Imaz oh istrinya ya ini ibu istrinya Ibu Deden iya ibu Imaz namanya? Ibu Imaz ibu Imaz halo permisi ibu ya iya ini anaknya? iya anaknya lalu tangan ke sebelumnya ibu oh iya oh iya ini bapak ini bapak kenal? kenal sama bapak oh iya iya ibu jualan juga? iya jualan saya di SETIM oh yang tempat oh iya iya sudah lama jualan disana? iya agak lumayan aja iya tiap hari kesana? tiap hari tadi saya ini ini tutup nih ngedadak ngerupin anak ya penghasilan berapa? satu hari ya kalau lagi rame ya alhamdulillah sih buat makan-makan aja nih buat jajan anak kalau anak yang kesehatan saya kan makan anak yang kecil saya kan makannya agak ini juga pak kuat gitu sama makannya gak boleh lihat miski udah makan juga melihat orang makannya ikut makan lagi dia kalau ada kemauan itu harus diturutnya saja kalau tidak diturutin itu kepala itu suka dipukul-pukul sendiri pas seperti ini kadang dijodotin ke tembok ape gitu baik saat ini ada Bapak Halali dan Ibu Lina Tanum ada gak yang mau dicurhatin sama belia apa yang dicurhatin ya yang saat ini bener-bener masih jadi unak-unak di hati ya saya sih sebenarnya pengen dagangan biar agak nih gitu saya soalnya modal saya agak nih gitu pas-pasan saya cuman dagang kayak lontong ini pengen dagang yang agak nian gitu modal lebih lebih besar penghasilan yang lebih biar-biar sehari-hari buat kebutuhan terpenuhi gitu kebutuhan anak-anak anak-anak gitu aja ya nah ini Pak Hari mungkin mau nanya langsung sama anaknya boleh ini pulang punggungan selanjutnya kamu lagi berapa? di sekolah Alhamdulillah masuk sih sepuluh besar sepuluh besar bagus dong sepuluh besar kamu sekarang di mana? sekarang SMK SMK Indu Jakarta selesainya kapan? tahun besok selesai sih ya 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 mudah-mudahan nanti dapat rezeki ya Bu ya amin baik satu kata mungkin ibu dan bapak kamu ibu menurut kamu seperti apa orang? ibu itu sosok seorang mama yang tangguh banget gitu tanpa harus melihat tapi nanya kelelahan dia di depan saya di depan anaknya padahal dia lebih capek banget gitu keren banget oh dia disaksi hidup bahwa bagaimana kesulitan rumah tangga sebagai anak perempuan yang harus nanti tampil buat keluarganya bapak satu kata buat bapak gak kalah tanggungnya sih ya misal gak punya bapak kayak beliau enggak gue sama sekali enggak boleh perlu bapaknya sih menurut sayang yang menurut sayang saya lalu sayang lalu sayang Terima kasih telah menonton!